Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan Kawan baik, belum lama ini Capres 01, Mas Anis Rashid Baswedan Menyebut nama Ignatius Jonan Ignatius Jonan yang akan diminta dan akan dilibatkan Ketika Mas Anis insya Allah jadi presiden Itu untuk menata kembali transportasi kita Terutama jalur kereta api Tentu saja mungkin banyak orang yang bertanya-tanya Kenapa Mas Anis menyebut nama Ignatius Jonan ini Tetapi bagi sebagian besar kalangan Terutama para penikmat kereta api Di seluruh Indonesia atau di Jabotabek juga Itu amat sangat berterima kasih kepada sosok ini Mas Anis menyampaikan bahwa Mas Jonan ini adalah man of integrity Artinya dia sosok yang punya integritas Dalam melakukan transformasi kereta api di Indonesia Kalau misalkan disebut Ya Mas Anis amat sangat kenal Karena sama-sama menjadi menteri ketika era pertama Pak Jokowi Dan Mas Anis mengenal Mas Jonan ini Itu sangat objektif dengan pandangan-pandangannya Apabila disebut layak Jalur kereta api itu dibangun Ya memang layak Untuk dibangun gitu Nah tentu saja Ini angin segar Bagi Indonesia masa depan Ketika seorang calon presiden Akan melibatkan sosok yang memang ahli Di bidangnya Sehingga apabila orang ahli Dan orang yang objektif dilibatkan Maka Ya kebijakan yang dilakukan Atau diterapkan Atau kebijakan yang akan diambil Sudah pasti itu mengutamakan kepentingan publik Dan disesuaikan juga dengan ketersediaan anggaran Juga manfaatnya Gitu Jadi cost and benefit analysis-nya itu Amat sangat jelas Ujungnya adalah kepentingan publik Nah Siapa sebenarnya Ignatius Jonan? Ignatius Jonan Ya Kenapa ia kemudian Dianggap sebagai Sosok yang berhasil Mentransformasi Indonesia Bahkan Nuris One Channel itu Menganggapnya sebagai bapak Ya Bapak kereta api Indonesia Karena pada masa Ia memimpin PT Kereta Api Indonesia Di tahun 2009 Sampai 2014 Itu disitulah Mulai terjadi Perubahan yang amat sangat radikal Tentang budaya Perkereta apian di Indonesia Ya Ia merubah Ia merubah Ya mindset Para Sumber daya manusia Di kereta api Juga Merubah Budaya Para penumpang kereta api Sehingga bisa Jauh lebih Tertata Lebih disiplin Lebih rapi Lebih bersih Dan yang lain sebagainya Saya merupakan Saya merupakan salah satu Yang punya pengalaman amat sangat pribadi Dengan kereta api Sejak tahun 80an Sampai Kini Dan itu terasa sekali Perubahan Dan begitu banyak orang Dan juga Para penikmat kereta api Yang juga merasakan Hal yang sama Kalau dulu Misalkan Kita duduk Bisa sembarangan Tidak ada nomornya Kursinya juga Kayu Yang hanya dilapisi Dengan kulit Kemudian Kalau jalan susah Karena begitu banyak orang Tidur di ganggang Jalur kursi tersebut Bahkan di dekat kamar mandi Juga ada begitu banyak orang Yang duduk disana Bahkan di atas kereta apinya Itu banyak penumpang Jadi wajah kereta api Indonesia itu Seperti kereta api di Bangladesh atau India Yang Orang-orangnya bisa duduk Begitu banyak di atas Kereta api itu Nah Pada Tahun 2009 Ketika Pak Jonan masuk Di saat itulah Ia Merubah Culture Atau budaya Tidak hanya internal Di tubuh kereta api Indonesia sendiri Tapi juga Menular dan ditularkan Kepada para penumpangnya Gitu Jadi Mindsetnya Atau cara pandangnya Atau perspektif terhadap Kereta api ini Dirubah Gitu Sehingga Merubah Tidak hanya Pengelola kereta apinya Tetapi juga Penikmatnya Gitu Salah satu yang Apa namanya Mas Jonan Tinjau itu adalah Penghasilan Ya Dari beberapa Bahan Yang Saya kumpulkan Salah satu Terobosan Dari Mas Jonan Pada awal Mula pertama kali Duduk sebagai Dirut Karena ia menjabat Dirut dari 2009 Ke 2014 Itu yang Ia pertama kali Lihat adalah Pendapatan Atau gaji Para pegawai Kereta api Indonesia Kalau kawan baik Tahu stasiun Gambir Itu adalah Stasiun yang Paling Bergengsi Besar Dan Menjadi Stasiun yang Terbaik Di seluruh Stasiun di Indonesia Gitu Dan itu adalah Salah satu Pusat Atau stasiun Yang Amat Sangat sibuk Dan ramai Tetapi pada tahun 2009 Ketika Mas Jonan Masuk Tahu berapa Penghasilan Kepala stasiun Gambir 2,7 juta Ya Artinya Nggak sampai 100 ribu per hari Itu Take home pay nya Ya Kawan baik Bisa bayangkan Bagaimana Mas Jonan Melihat Apakah mungkin Meningkatkan Kinerja Dan Merapihkan Stasiun Gambir Apabila Kepala stasiunnya Itu digaji Hanya 2,7 juta Gitu Nah Ia melakukan Perbaikan Sampai Pada Tingkat Ya Itu Hampir 10 kali Lipatnya Di penghujung Ia berakhir Jadi kisaran Antara 25 Sampai 30 Juta Dan Apa Dampaknya Jadi semangat Karyawannya Juga meningkat Pesat Sehingga Pengelolaan Setiap Stasiun Stasiun Gambir Stasiun Gambir Itu juga Meningkat Pesat Di ujung Terakhir Di 2014 Itu Pendapatan Parkir Stasiun Gambir Itu 100 Juta Perhari Ya Bayangkan Itu Jadi Untuk Menggaji Seorang Stasiun Kepala Stasiun Di Gambir Itu Gak Sampai Satu Hari Ya Mungkin 12 Jam Aja Itu Sudah Mampu Menggaji Seorang Kepala Stasiun Nah Itu Salah Satu Yang Ya Rubah Di samping Misalkan Semua Kereta Api Walaupun Ekonomi Itu Juga AC Kemudian Setiap Penumpang Itu Bisa Duduk Dan Ada Nomornya Kemudian Tidak Ada Lagi Larangan Atau Ada Larangan Untuk Naik Di Atas Gerbong Itu Sudah Tidak Ada Lagi Kemudian Disediakan Para Petugas Keamanan Di Setiap Gerbong Terutama Untuk Jalur Komuter Yang Ada Di Jabotabek Ya Kemudian Tidak Boleh Lagi Merokok Sembarangan Ya Bahkan Di Dalam Kereta Api Itu Gak Boleh Lagi Merokok Tuh Gitu Jadi Kebersihannya Memang Amat Sangat Dijaga Gitu Sehingga Penataan Dari Mulai Pembelian Tiket Sampai Stasiun Itu Ditata Amat Sangat Luar Biasa Oleh Seorang Jonan Ada Kisah Menyentuh Misalkan Orang Yang Bernama Subakir Mas Subakir Ini Adalah Juru Langsir Kereta Alias Juru Parkir Kereta Hanya Lulusan SMA Tetapi Karena Parameternya Kinerja Ya Ia Bisa Pak Subakir Itu Bisa Dari Juru Parkir Kereta Juru Langsir Kereta Di Stasiun Menjadi Kepala Stasiun Pasar Turi Di Surabaya Bahkan Terakhir Jarak Jabatannya Menjadi Direktur Operasi Kereta Api Indonesia Bayangkan Artinya Penghargaan Mas Jonan Sebagai Dirut Kepada Sosok Yang Memiliki Kinerja Regardless Pendidikannya Apa Itu Luar Biasa Dan Mas Jonan Itu Sebagai Dirut Juga Memberikan Kesempatan Kepada Seluruh Karyawan Tidak Hanya Di Top Level Tapi Juga Middle Level Dan Low Level Untuk Kunjungan Ke Luar Negeri Untuk Belajar Kepengelola Pengelola Transportasi Kereta Api Itu Yang Baik Di Seluruh Dunia Bagaimana Tidak Bahagia Jadi Moral Para Karyawan Kereta Api Indonesia Naik Pesat Nah Kinerja Satu Korporasi Atau Satu Perusahaan Itu Bisa Dilihat Dari Capaian Keuangannya Ketika Mas Jonan Masuk Itu Ruginya Di atas 100 Miliar Pendapatannya Juga Mandat Tetapi Ketika Ia Berakhir Mas Jonan Itu Membukukan Pendapatan Atau Revenue Itu Kurang Lebih 14 Triliun Dengan Laba Bersihnya Itu Di atas 1 Triliun Kurang Lebih 1,2 Atau 1,3 Triliun Nah Itulah Kenapa Mas Jonan Nur Iswan Channel Anggap Dan Beri gelar Mas Jonan Ini Sebagai Bapak Kereta Api Indonesia Dan Wajar Dan Kita Sepakati Apabila Mas Anies Melibatkan Mas Jonan Apabila Ketika Insya Allah Ia Menjadi Presiden Menata Kembali Jalur Kereta Api Di Seluruh Indonesia Termasuk Janji Mas Anies Untuk Membangun Jalur Kereta Api Dari Banjar Mas Ke Banjar Baru Yang Memang Trafiknya Itu Kalau Kawan Baik Tidak Bisa Membayangkan Antara Banjar Mas Ke Banjar Baru Itu Trafiknya Itu Seperti Kira-kira Dari Jogja Ke Solo Segitu Padatnya Sekarang Makanya Sekarang Ada Kereta Jogja Solo Yang Memang Melayani Setiap Saat Jadi Kita Apresiasi Gagasan Untuk Melibatkan Api Indonesia Mas Ignatius Jonan Selamat Mas Ignatius Jonan Kita Beri gelar Bapak Kereta Api Indonesia Terima kasih Terima kasih